Kita beralih ke informasi berikutnya pembirsa keluarga Afif Maulana bersama dengan koalisi advokat anti penyiksaan mendesak proses ekshumasi dan atopsi secara independen. Pihaknya juga meminta kepada Kapolda Semata Barat agar menjalankan penyidikan dengan cepat dan juga transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang hari ini mendatangi kantor kontras di wilayah Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut untuk mendesak proses ekshumasi dan autopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil autopsinya. Kedatangan keluarga almarhum Afif maulana bersama LBH Padang tersebut untuk mendesak proses ekshumasi dan autopsi secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada autopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan autopsi ulang terhadap almarhum Afif maulana, sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Dan kami, saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabit Humas, kemarin juga di reskrim, itu benar-benar diseriusi. Jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai penamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu, misalnya kami diminta, oh ya oke, ekshumasi, ekshumasi, dan surat tersetujuan banyak kemarin diberikan. Begitu jadi, apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang. Koalisi Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI, mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!